Intro Balik lagi di channel asli Mojokerto Ada salah satu tempat wisata yang terbilang baru nih Karena baru dibuka pada tahun 2018 silam Tepatnya di pertengahan bulan April Tempat wisata ini tak lain yaitu ladang anggrek Yang terletak di dusun Adi Sono Lepak Sono, Pungging Mojokerto, Jawa Timur Di ladang anggrek ini menyediakan banyak spot foto yang unik-unik Bagus dengan suguhan tanaman anggrek yang cantik-cantik Selain spot foto, disini kita juga bisa belajar Dengan mengetahui nama-nama dari berbagai macam jenis tanaman anggrek yang ada di tempat ini Karena di tempat ini disediakan tempat untuk pengenalan dasar bunga anggrek Pembudidayaan, workshop dan seminar Kids playground, bahkan layanan outbound di area perkebunan Agro-wisata yang dibangun di lahan seluas 7 hektare Selain kebun anggrek, perkebunan anggrek ini menawarkan wisata bunga Sewalayan anggrek, ampititri, kolam renang, dambur anggrek, risto Serta aneka fasilitas penunjang lain Yang memberikan nilai lebih pada tempat ini Yakni dengan adanya Laboratorium Culture Jaringan untuk keperluan budidaya anggrek di Indonesia Saat ini, ladang anggrek telah mengumpulkan lebih dari puluhan spesies anggrek dan hibrid Untuk digembangkan menjadi anggrek-anggrek baru Dengan tujuan komersil dan konservasi Terima kasih telah menonton! Jam buka dari dapur anggrek ini yaitu weekday Pada pukul 8 pagi sampai 8 malam Dan weekend pada pukul 7 pagi sampai 9 malam Jika ingin tahu lebih jelasnya bagaimana keadaan dapur anggrek yang sekarang Maka dijamin nanti para pengunjung Yang akan terpesona dengan aneka tanaman anggrek yang telah ditata rapi Dan juga indah Demi meningkatkan daya tarik pengunjung atau wisatawan baik nasional mampu mancanegara Pukul 8 pagi sampai 9 malam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!